Audio Jump Setelah absen Luan Reister City, Cristiano Ronaldo akhirnya bermain kembali saat Manchester United bertandang ke Goodison Park markas dari tim Everton Namun sayang, kembalian ke lapangan justru tak berbuah manis Setelah kalah, Manchester United harus menyerah 1-0 atas tim Merseyside tersebut Tapi dibalik kekalahan yang dialami oleh United, ada salah satu insiden yang hingga kini terus menjadi perbincangan publik yakni ketika Ronaldo terlihat marah dan kedapatan membanting HP dari fans Everton Melihat hal itu, Ronaldo langsung meminta maaf dan berjanji akan memberikan sesuatu kepada fans Everton yang menjadi korban kemarahannya Lantas janji apa yang bakal diberikan oleh Ronaldo? Berikut ini adalah jawabannya Ya, performa buruk dari tim Manchester United terus berlanjut Dimana usai ditahan imbang Leister City minggu lalu, Bruno Fernandes dan kawan-kawan kembali mendapatkan hasil mengecewakan saat kalah dari Everton Itu terjadi setelah gol dari Anthony Gordon gagal dibalas oleh para pemain Manchester United Tentu sebuah kekalahan yang cukup memalukan, apalagi Everton sendiri adalah tim yang saat ini menghuni papan bawah kelasmen Bahkan kemenangan yang diraih oleh pasukan Frank Lampard tersebut adalah kemenangan pertama mereka Usai dalam tiga pertandingan terakhir terus mengalami kekalahan Akibat kekalahan itu, kecewa pasti dirasakan oleh para pemain Manchester United Apalagi lagam lawan Everton bisa dibilang menjadi pertandingan yang sangat penting Guna persaingan di posisi empat besar Salah satu pemain yang begitu kecewa atas kekalahan itu adalah Cristiano Ronaldo Bagaimana tidak mengingat pertandingan tersebut adalah comebacknya setelah sempat absen lawan Leicester City Kekecewaan dari Ronaldo begitu terlihat, tatkalah dirinya akan memasuki lorong stadion Dan saat itulah ia terus mendapatkan teriakan serta hinaan dari fans Everton Ronaldo yang kehabisan kesabaran akhirnya bertindak sesuatu Ya, tindakan yang dilokat oleh Ronaldo yakni dengan membanding HP dari fans Everton Dengan wajah yang terlihat marah, dirinya langsung pergi dan segera masuk ke lorong stadion Goodison Park Tentu sebuah perilaku yang tidak bisa dibenarkan Namun, jika penat situasi yang dialami oleh Ronaldo, hal itu masih sangat wajar berjadi Melihat aksinya viral di dunia maya, Ronaldo langsung berinisiatif meminta maaf Dirinya sangat menyesal dan berjanji akan mengundang fans tersebut untuk menyaksikan pertandingan Manchester United di Stadion Old Trafford Tidak mudah melola emosi pada masa sulit seperti yang kami hadapi Namun demikian, kami harus selalu menghormati, sabar, dan memberikan contoh kepada semua anak muda yang menyukai permainan ini Saya ingin meminta maaf atas kemarahan saya Dan jika memungkinkan, saya ingin mengundang penonton tersebut menyaksikan pertandingan di Old Trafford sebagai bentuk fair play dan sportivitas Kata Ronaldo seperti dikutip dari akun Instagramnya Sementara itu, dengan kekalahan yang diterima dari Everton Membuat peluang Manchester United untuk finish di zona Liga Champion semakin sulit Dimana mereka kini tertinggal 6 poin dari Tottenham yang saat ini berada di posisi 4 Meski masih ada peluang, tapi melihat permainan dari Manchester United sejauh ini Tampaknya finish di posisi 4 besar mustahil untuk digapai Dan kini tinggal keajaiban serta keberuntungan yang bisa membawa mereka tampil di Liga Champion musim depan Jadi itulah permintaan maaf Ronaldo usai membanting HP dari fans Everton Semoga kejadian itu tak terulang lagi dan Ronaldo bisa mengontrol emosinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!